Saudara Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum. Presiden Jokowi menegaskan semua pihak harus menghormati panggilan KPK. Pasalnya semua warga negara sama di mata hukum. Penegasan Presiden Jokowi ini dilakukan usaha Gubernur Papua Lukas NMB kembali tak hadir di panggilan kedua pemeriksaan KPK. Hingga saat ini lembaga anti-rasuah itu cukup kesulitan memanggil Lukas NMB. Sama saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya ya. Dua kali panggil untuk diperiksa oleh KPK, Gubernur Papua Lukas NMB kembali tak hadir. Pada pemanggilan awal 12 September saat menjadi saksi, Lukas NMB tak hadir. Kali ini panggilan kedua yang seharusnya diagedakan Senin 26 September 2022 hari ini, usaha ditetapkan sebagai tersat kasus geratifikasi, tak juga dipeluhi karena sakit. Paku Lukas NMB sakit tidak bisa hadir hari ini. Referensi kami adalah dokter pribadi beliau, dokter Anton Mote-Mote yang tidak menyerahkan surat, permohon kepada pimpinan KPK bahwa situasi dan posisi kesehatan Pak Gubernur yang tidak kurang bagus. Apalagi dokter dari Singapur, dari dokter Royal Health di Singapur, sudah meminta agar Pak Gubernur segera ke Singapur untuk mendapatkan pengobatan intensif. Hanya dari kuasa hukum NMB, Agu Tadipar Papua John Gobe bahkan meminta adanya penaguhan penahanan terhadap Lukas karena masih sakit. Tanya itu, rejadah KPK untuk menjemput paksa terhadap Gubernur Papua juga dibatalkan demi kemanusiaan serta situasi di Papua. Kami menyampaikan aspek yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesehatan beliau yang masih memerlukan pengobatan. Untuk itu, demi kemanusiaan, kami meminta agar pihak KPK mempertimbangkan kondisi kesehatan dengan memperlakukan secara manusiawi. Tidak mengambil langkah-langkah yang kemudian kami duga dapat menimbulkan konflik. Berikut Papua, Lukas NMB sempat meminta izin agar bisa menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. Namun, karena berstatus sebagai tersangka, KPK meminta Lukas kirimkan bukti berupa catatan kesehatan. Menurut KPK, Lukas baru bisa mendapatkan izin untuk melanjutkan pemeriksaan kesehatan di luar negeri jika hasil analisa dan juga berkas yang diberikan sudah sesuai. Tim Liputan, Kumpas Tim Tim Liputan, Kumpas Tim